Wakil Bupati Jember Muhammad Balia Firjaun Berlaman meninjau lokasi bencana banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Semboro, Jumat Siang. Dengan menggunakan perahu karet, wabuk Kus Firjaun menyisir warga terdampak untuk menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Banjir luapan aliran sungai yang merendam pemukiman warga di Desa Semboro, Kecamatan Semboro langsung mendapat perhatian dari Wakil Bupati Jember Muhammad Balia Firjaun Berlaman. Didampingi sejumlah OPD, wabuk Bus Firjaun menyisir pemukiman yang terendam air setinggi kurang lebih 1 meter dengan menggunakan perahu karet agar bisa menyapa warga terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan. Banjir di Desa Semboro ini kerap kali terjadi setiap datangnya musim hujan. Diduga kuat banjir disebabkan pendangkalan aliran sungai sehingga tidak mampu menampung air hujan dan menggendang ke pemukiman penduduk. Mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi warga terdampak banjir di Himbau untuk meningkatkan kesiap siagaan dan bila perlu mengungsi ke tempat lebih aman apabila volume banjir semakin tinggi. Kami datang sini disamping meninjau keadaan yang ada, kami juga menyalurkan bantuan untuk meringankan mereka yang terdampak dan kami berharap ini menjadi satu, ini sudah rutin sini Pak ya? Tahunan, 4 tahunan ya? 4 tahunan ya. Tadi kita sudah bicarakan dengan beberapa pihak termasuk OPD-OPD dengan Gabilar untuk melakukan normalisasi dan sudetan sungai. Karena tadi kita lihat di Bangsal itu airnya meluap karena saluran airnya terhambat. Butuh sudetan. Nah ini akan kita antisipasi dan ini pun juga saya kira juga dampak dari curah hujan yang tinggi memang. Pemerintah Kabupaten Jember akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi bencana banjir di dasar Somboro. Selain berkoordinasi dengan Balai Besar Sumber Daya Air Pemprov Jatim, Pemkap Jember juga akan berkoordinasi dengan pihak Perhutani. Dari Somboro, Nuno Wayudianto mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih.